Pantaratu Bursa Calon Gubernur DKI Jakarta kembali diramaikan dengan kehadiran Muhammad Rizky atau Eki Pitung yang mendeklarasikan dirinya menjadi bakal calon gubernur melalui jalur independen. Ya, Eki adalah orang kedua setelah Basuki Cahaya Purnama yang resmi menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen. Setelah gubernur petahana Basuki Cahaya Purnama memutuskan maju melalui jalur independen atau persorangan, kali ini seorang bernama Muhammad Rizky atau yang dikenal dengan Eki Pitung juga memutuskan maju melalui jalur serupa. Keputusan untuk maju melalui jalur independen didasarkan dirinya terpanggil untuk menyelesaikan masalah-masalah di Jakarta. Eki juga mengklaim dirinya memiliki jaringan yang kuat di masyarakat untuk diusung sebagai bakal calon gubernur melalui jalur independen. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan atas dasar berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta Pancasila sebagai ideologi kita maka saya yakin berlandaskan itu saya siap maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada 2017. Insya Allah melalui independen. Masih ada kerja saya selama tiga bulan dan saya mempunyai pengalaman kemarin untuk mengumpulkan beberapa KTP yang sudah saya gerakan. Sementara itu bakal calon gubernur independen Basuki Cahyapurnama beralasan keputusan maju melalui jalur independen karena tidak ingin mengecewakan teman Ahok yang sudah mendukungnya. Sebenarnya teman Ahok juga rela kalau saya diusung partai sebetulnya. Rela, maka dia khawatir. Kalau partai nggak usung gimana? Dia nggak keburung ngisi formulir. Jadi teman Ahok ini ngisi formulir itu khawatir. Saya nggak bisa maju. Nah kalau bulan Juli baru ketahuan partai bilang nggak mau usung. Bisa nggak teman Ahok ngejar KTP? Nggak kekejar. Tapi kalau sekarang diusung pun udah nggak bisa dong. Kita kalau bisa penuhin KTP udah nggak bisa. Partai cuma terbuka mendukung. Kecuali teman Ahok nggak bisa penuhin. Masih ada partai mau ngusung. Apa masih ada? Saya full. Saya mempertaruhkan posisi saya loh. Ya kan kalau saya setengah hati saya langsung bilang udah kamu ikut saya aja lah. Saya udah buat partai kok. Ini nggak nggak. Saya sama-sama dengan mereka mempertaruhkan saya bisa ikut atau tidak. Untuk maju sebagai calon independen atau perseorangan dalam pilkada DKI Jakarta, menurut peraturan KPU DKI Jakarta, kandidat membutuhkan kurang lebih 530 ribu lembar fotokopi KTP penduduk Jakarta yang valid. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.